Tugas seorang pemadam kebakaran bukan hanya memadamkan si jago merah atau terlibat dalam kegiatan kemanusiaan. Tapi seorang petugas damkar harus mempunyai keterampilan menyelamatkan satwa atau membantu masyarakat menangkap binatang yang dianggap berbahaya. Beginilah pelatihan animal rescue yang diikuti anggota damkar kota Bandung, Ramusiang. 130 anggota damkar secara bertahap mengikuti pelatihan animal rescue di kebun binatang Bandung. Dalam pelatihan dengan para instruktur tim dokter hewan dan pekerja kebun binatang yang sehari-hari bergelut dengan binatang, anggota damkar mendapatkan teori sekaligus praktek cara menangkap sekaligus menyelamatkan binatang yang berkeliaran di luar kandang maupun binatang liar yang dinilai dapat membahayakan manusia. Dengan pelatihan ini, ia mendapat pengetahuan baru tentang karakteristik binatang yang sering didapati di lingkungan masyarakat. Ia mengimbau agar masyarakat tidak segan meminta bantuan anggota damkar jika di lingkungan tepat tinggalnya didapati binatang liar yang membahayakan manusia. Peningkatan kemampuan keterampilan para anggota kita, baik itu anggota pemadam maupun anggota penyeraman dan hal penanganan satwa. Sementara itu pelatih satwa mengatakan agar anggota damkar kota Bandung tidak hanya mempunyai kemampuan menjinakan si jago merah, tapi juga menjinakan binatang liar yang dapat membahayakan manusia. Dengan bertambahnya kemampuan menangkap bintang teng liar serta pengetahuan tentang binatang, diharapkan kinerja anggota damkar kota Bandung semakin meningkat. Bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi juga mampu menyelamatkan satwa yang kerap dijumpai di masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV